Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa shabihi wa mawalah Teman-teman, Belajar Indonesia Channel Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima Kali ini kita akan membahas tentang Bab I'rob di Matan Al-Jurumiyah Karangan di Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Daud Aswan Haji Di sini kita nanti juga akan dibagikan Untuk poin-poinnya Dan juga, maaf, maksudnya dibagikan untuk slide-nya Dan juga nanti teman-teman bisa mendapatkannya Pada link yang akan kita bagikan Oke, kita langsung pada slide yang selanjutnya Oke, di sini teman-teman Di dalam Matan untuk I'rob sendiri Di dalam jurumiyahnya Kita ganti dulu menjadi pen Yaitu Al-I'robu I'rob itu Atau Ari I'rob Huwa tagiru awa khiril kalimi Jadi Berubahnya Ujung dari kalimat Jadi, I'rob itu adalah perubahan Perubahan dari ujung kalimat di dalam bahasa Arab Saya contohkan Misalkan Kalimat Jai Dun Menjadi Jai Dan Atau sebaliknya Jai Dan menjadi Jai Dun Kita fokus pada Pada Dal-nya Yaitu Jai Dun menjadi Jai Dan Atau Jai Dan menjadi Jai Dun Fokus pada Dal yang berubah Harkatnya Begitupun seperti Lapad Yansuru Menjadi Aiyansuro Fokus pada Roknya Yaitu Ru menjadi Rok Seperti itu Nanti kita akan contohkan di dalam tabel Supaya jelas Itu hanya pengenalannya dulu Atau Penjelasan dari kalimat Awakhiril tagiru Awakhiril kalimi Jadi Irop itu adalah Berubahnya Ujung dari kalimat Baik isim Ataupun Pi'il Ini ujung dari kalimat Jadi berubah Kluenya berubah Dari ujung kalimat Kenapa bisa berubah Karena Ada perbedaan Yang masuk Kedalam kalimat Jadi pada dasarnya Kalimat Jai Dun itu Tidak akan berubah Kecuali ada Awamil Karena ada Awamil yang masuk Kedalam kalimat Jai Dun Menjadi Dibaca Jai Dan Seperti itu Atau Dibaca Jai Din Jika Awamilnya Berbeda lagi Gitu kan Jadi Iropi itu adalah Perubahan Dari akhir kalimat Ya Karena Ada bedanya Yang Awamil Yang masuk Kedalam kalimat Nanti kita akan contohkan Ya Yang masuk Ada Khilati Kedalam itu kalimat Lafton Perubahan Yang terlihat Ya Atau Lafadnya Autakdiron Atau perubahan Yang tidak Terlihat Nah Jadi Saya simpulkan Iropi itu adalah Tagir Berubah Berubah Atau perubahan Dari satu Kalimat Di dalam bahasa Arab Tetapi Ujungnya Ya Tetapi Yang berubah itu adalah Ujungnya Seperti Jai Dun Menjadi Jai Dan Atau Yansuru Menjadi Yansuro Seperti itu Kenapa Kenapa Bisa berubah Karena ada Perbedaan Awamil Karena ada Awamil Yang masuk Kedalam itu Kalimat Kalimat Karena ada Awamil Ada Khilati Alaihah Yang masuk Kedalam itu Kalimat Jadi kalimat itu Berubah Karena ada Awamil Dikatakan Jai Dan Karena ada Awamil Yang masuk Pada dasarnya Nanti ada Contohnya Seperti Yansuru Jai Dun Itu Runya itu Dibacanya Yansuru Tetapi Ketika ada Awamil Yang berbeda Menjadi Ayan Suro Jadi Ro Karena ada An Lebih jelasnya Nanti kita akan Contohkan Di slide selanjutnya Itu gambaran saja Dulu Jadi Ro Adalah Perubahan Dari Akhir Kalimat Karena ada Awamil Atau ada yang Memerintah Untuk Perubahan Tersebut Yang masuk Sedangkan Perubahannya Ada perubahan Yang terlihat Disebut dengan Lafton Ada perubahan Yang Tidak terlihat Disebut dengan Takdiron Kita contohkan Nanti Oke Kita maju Ke slide selanjutnya Untuk bahasa Sundanya Teman-teman Bisa aja Bisa baca aja Disini ya Kurang lebih Sama Seperti bahasa Indonesianya Oke Disini penjelasan Irop Yang barusan Kita Pahami dulu Bahwa Irop itu adalah Berubah Bahwa Irop itu Adalah Berubah Oke Tadi Perubahannya Ada dua Ada Lafton Berubah Yang terlihat Ada Takdiron Berubah Yang tidak Terlihat Kita contohkan Disini Ja'a Telah datang Ja'edun Telah datang Ja'edun Kita Fokus dulu ya Pada ujung-ujungnya Teman-teman Disini Coba kita Zoom Oke Disini ada Ja'a Ja'edun Ini asal kalimatnya Adalah Ja'edun Selanjutnya Ro'ah itu Ja'edun Disini berubah Dari dun Menjadi Dan Selanjutnya Marartu Bijayedun Berubah lagi Dari dan Menjadi Din Nah inilah disebut Dengan Irop Dalam konteks Lafton Jadi Irop Yang terlihat Perubahannya Dun Dan Din Kembali ke patokan Kenapa ini bisa berubah Karena ada Awamil Awamilnya mana Awamilnya adalah Ja'edun Awamilnya adalah Ja'a Diharuskan Ja'edun Karena Ja'a ini adalah Awamil Kalimat sebelumnya Ro'ah itu Ja'edan Oh maaf Ini kurang Harusnya Kurang Alif ya Disini ya Kurang alif Ro'ah itu Ja'edan Nanti kita akan betulkan Ro'ah itu Ja'edan Kenapa dibaca Ja'edan Karena ada Ro'ah itu Marortu Bi Ja'edin Kenapa dibaca Ja'edin Karena ada Bi Kurang lebih seperti itu Jadi ada Awamil Oke ini ada Lafton Perubahan Dun Dan Din Kelihatan dari Lafadnya Itu adalah Irop Berubah dalam Konteks Lafad Selanjutnya Ada Berubah lagi Dalam konteks Takdiron Takdiron Itu Berubah yang Tidak terlihat Oke kita Coba Dilihat dulu ya Kita bandingkan Disini Ja'a Musa Telah datang Musa Disini Bisa dilihat Bahwa yang tertulis Dipada Ja'edun Adalah Ja'a Ja'edun Ujungnya itu Harus Ja'edun Tapi disini Musa Ada beberapa Alasan Kenapa Tidak dibaca Musayun Seperti itu Nanti Dibahas ini Pada Pembahasan Selanjutnya Insyaallah Tapi disini Kalimat Musa itu Adalah Takdir Pada dasarnya Itu sama Seperti Ja'a Ja'edun Tapi Tidak ditulis Tanwin Domahnya Tidak ditulis Tetap saja Musa Karena Takdir Tidak terlihat Perubahannya Selanjutnya Ro'ah itu Musa Tidak menjadi Ro'ah itu Musan Misalkan Atau Musayan Tidak berat Seperti itu Tapi tetap Hanya Menggunakan Musa Saja Sebentar Selanjutnya Ada Marortu Disini Disini Untuk Marortu Ada Harusnya Ketinggalan Sedikit Marortu B Musa Tetap saja Ketika Ditambah B Seperti ini Tambah B Oke Kita coba Seperti ini Lanjut Lanjut Dulu Ke Bawah Kita Masuk Lagi Kedalam Konteks Matanya Bahwa Wa Aksamuhu Sarba'atun Perubahan Yang terjadi Atau I'rob Yang terjadi Itu ada Empat Pertama Adalah Rob'un Ropak Ini adalah Perubahannya Perubahan Ropak Wa Nasbun Dan Nasob Wa Khobdun Dan Khofad Wa Jazmun Dan Jazm Atau Jazmun Jadi Perubahan I'robnya Itu ada Empat Ada Ropak Nasab Khofad Dan Jazm Ini adalah Bahasa Bahasa Yang Ada Di dalam Jurumiyah Itu sendiri Untuk Bahasa Sundanya Teman-teman Bisa dibaca Saja Ini sederhana Misal Luhak Ja'a Jayadun Nah Disini ada Ropak Ini Jayadun Ropak Itu Diwakili Oleh Doma Kita Zoom dulu Oke Sekali lagi Teman-teman Ropak Itu Diwakili Oleh Doma Tapi Tidak Selalu Doma Nanti ada Perwakil yang lain Bahwa Jayadun Itu Dikategorikan Sebagai I'rob Atau Kondisi Ropak Si I'rob Itu Kondisi Seperti itu Tingkah Kalau Menurut Orang Sunda Bahasanya Tingkah Kalau Diterjemahkan Mungkin Kondisi Bahasa Yang Pas Jadi Kondisi Ropak Itu Cirinya Adalah Doma Terus Ada Nasob Nasob Itu Cirinya Adalah Patah Atau Kondisi Nasob Itu Cirinya Adalah Patah Jadi Status Kondisi Atau Status I'rob Itu Kondisi Atau Status Jadi Kalau Dibahasakan Jayadun Itu Status Atau Kondisinya Ropak Atau I'rob Nya Ropak Kenapa Karena Diwakili Maaf Cirinya Diwakili Oleh Tanwindomah Ya Disini Begitupun Nasob Nasob Itu Statusnya Atau Kondisinya Adalah Nasob Jayadun Itu Jayadun Itu Kondisinya Adalah Nasob Cirinya Diwakili Oleh Fatah Atau Tanwindfath Dalam Konteks Ini Tapi Tidak Selalu Tanwindfath Nanti Ada Di bab Selanjutnya Selanjutnya Ada Khovdun Khovdun Itu Adalah Kondisi Atau Status Cirinya Adalah Kasroh Ya Disini Tapi Tidak Selalu Kasroh Seperti Itu Yang Terakhir Adalah Jazmun Atau Jazm Atau Oke Seperti Itu Kita Coba Dulu Kita Simpulkan Bahwa Di dalam Pembagian Irop Itu Ada Empat Ropa Nasab Khova Dan Jazm Yang Empat Ini Semuanya Ada Cirinya Karena Ini Hanya Status Atau Kondisi Kondisi Ropa Diberikan Tanda Atau Cirinya Dengan Doma Tapi Tidak Selalu Doma Disebutkan Ropa Nasab Status Atau Kondisinya Adalah Status Atau Kondisi Cirinya Adalah Fata Khofad Adalah Status Atau Kondisi Cirinya Adalah Kasroh Jazm Adalah Status Atau Kondisi Atau Perubahan Cirinya Adalah Sukun Seperti Itu Kalau Saya Ilustrasikan Jika Ada Status Katakanlah Itu Siswa Kondisinya Sebagai Siswa Hanya Dia Mempunyai Ciri Bajunya Seragam Tapi Tidak Selalu Memakai Seragam Untuk Seorang Siswa Bisa Jadi Dia Tidak Menggunakan Seragam Tapi Menggunakan Hal Hal Yang Menjadi Syarat Di Sekolah Contoh Misalkan Menggunakan Baju Muslim Ketika Ke Sekolah Bukan Seragam Tetapi Masih Disebut Dengan Siswa Jadi Siswa Itu Adalah Status Cirinya Seragam Kalaupun Tidak Dengan Seragam Berarti Cirinya Dia Berada Di Sekolah Walaupun Tidak Memakai Seragam Dikarenakan Kondisi Tertentu Seperti Itu Jadi Yang Empat Ini Adalah Status Saja Cirinya Ada Doma Fatah Dan Juga Ada Kasroh Dan Juga Ada Sukun Untuk Jajam Kita Lanjut Pada Tekst Selanjutnya Disini Dari Dari Yang Empat Tadi Palil Asmai Maka Untuk Kebanyakan Atau Banyak Dari Pirang Isim Kebanyakan Dari Isim Mindalika Dari Yang Empat Tadi Isim Itu Ada Arrobu Wanasbu Dan Wal Khobdu Kita Bagi Isim Itu Hanya Punya Tiga I Rob Ropa Nasab Dan Khofad Walajazma Pihak Tidak Jazam Tidak Jazmun Di Dalam Itu Asma Jadi Si Isim Itu Hanya Punya Tiga Ropa Nasab Khofad Kalau Tadi Contohnya Jahedun Jahedun Jahedan Jahedin Tidak Bisa Dibaca Zahed Atau Dal Menggunakan Jazm Walajazma Pihak Nanti Kita Akan Contohkan Sebaliknya Untuk Fiil Walil Amali Dan Untuk Kebanyakan Fiil Mindalika Dari Empat Yang Tadi Rofun Wan Nasbu Waljazmu Maaf Ini Waljazmu Harusnya Waljazmu Walakhofdo Walakhofdo Pihak Untuk Fiil Kebalikannya Ropa Nasab Ini Sama Waljazmu Dan Jazm Berarti Fiil Itu Bisa Jazm Tapi Walakhobdo Pihak Tidak Bisa Kasro Saya Contohkan Disini Nanti Ada Di Slide Selanjutnya Yaitu Yansuru Untuk Rova Wan Nasbu Ayansuro Ru Jadi Ro Untuk Nasab Dan Lam Yansur Ro Disukunkan Untuk Jazm Nanti Contohnya Di Slide Ini Saya Klasifikasikan Dulu Jadi Isim Itu Diambil Tiga Dari Empat Yang Tiga Mana Rova Nasab Chofad Tidak Jazm Yang Fiil Tiga Dari Empat Mana Saja Rova Nasab Jazm Tidak Chofad Seperti Itu Oke Kita Langsung Saja Ke menu Selanjutnya Ini Perubahan Perubahan Yang Tadi Saya Sampaikan Asma Ada Rova Untuk Isim Pirang Pirang Isim Atau Kebanyakan Isim Rova Dicontohkan Dengan Jai Duna Ini Rova Terus Nasbun Ini Nasab Ro'aitu Jai Dan Ini Artinya Sudah Datang Jai Saya Sudah Melihat Zaid Lalu Ada Chofad Chofdun Ada Marortubi Zaidin Ini Dun Untuk Ropa Dan Untuk Nasab Dan Din Untuk Chofad Sekali Lagi Walah Chofdo Piha Tidak Walah Jazma Piha Tidak Bisa Dibaca Sukun Untuk Asma Jadi Hanya Tiga Tidak Bisa Dibaca Zaid Tidak Bisa Harus Zaidun Atau Zaidan Atau Zaidin Tidak Bisa Dibaca Zaid Karena Asma Adalah Walah Jazma Piha Atau Isim Tidak Menerima Jazm Selanjutnya Ada Afal Afal Itu Adalah Pi'il Kita Contohkan Fokus pada Yang warna Merah Rob Untuk Ropa Adalah Yansuru Di sini Ada Ro Ada Yansuru Lalu Ada Nasbun Ada Ro Aiyansuro Ini barisnya Patah Yang tadi Ro Barisnya adalah Doma Yansuru Berubah jadi Ayansuro Ada Awamil Awamilnya mana Ini adalah Awamilnya Amamilnya Terus Ada Jazmun Yaitu adalah Lamyansur Fokus pada Yang merah Ini Sukun Sebentar Kita coba Diperbesar Oke Di sini Untuk Rob Un Yansuru Untuk Nasbun Yansuro Nasbun Ayansuro Ini Amilnya Lalu Untuk Jazmun Ada Sur Amilnya Adalah Lamyansuro Menjadi Jazm Walahobdo Piha Piil Itu Tidak bisa Dibaca Khofat Atau Diberi Kasro Lamyansuri Misalkan Seperti itu Tapi nanti Ada Beberapa Kondisi Yang Memungkinkan Si Piil Itu Diberikan Kasro Tapi Di sini Yang dicontohkan Adalah Piil Mudore Yang sifatnya Mu Rob Atau Bisa Dikategorikan Irob Irob Itu Berubah Tadi Yaitu Yansuru Jadi Doma Ayansuro Jadi Fatah Dan Lam Yansur Kita Fokus Aja Dulu Pada Contoh Yang Ini Pada Perubahan Perubahan Yang Terjadi Saya Simpulkan Bahwa Isim Itu Ada Tiga Doma Jajay Dun Ro'ay Tujay Dan Untuk Nasab Dan Khofad Maretu Biza Zaidin Sedangkan Ropah Ada Tiga Ropah Itu Yansuru Dan Nasab Itu Ayansuro Dan Jasmun Adalah Lam Yansur Untuk Isim Tidak Jazm Tidak Tidak Bisa Dibaca Zaid Dal Sukun Dan Untuk Pi'il Tidak Bisa Kasro Tidak Bisa Dibaca Lam Yansuri Atau Ada Awamil Yang Mengharuskan Yansuru Itu Atau Pi'il Mudori Yang Contoh Ini Dibacanya Kasro Seperti Itu Oke Itu Dulu Untuk Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Barangkali Ada Yang Ditanyakan Atau Teman Teman Bisa Menambahkan Di Dalam Pembahasan Ini Akan Senang Sekali Jika Bisa Menunjukkan Kekurangannya Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Pertemuan Selanjutnya Mudah-mudahan Berenfaat Salam Belajar Nasiya Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh